Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, Datuk Seri Ismail Sabri pula sokong pengeluaran KWSP. Mungkinkah ada sinar untuk pencarum? Harapan pencarum dilihat semakin bersinar apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tampil menyokong agar satu lagi pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWSP untuk rakyat Malaysia dibuat. Beliau yang membuat gesaan itu semasa membahaskan usul titah diraja di Dewan Rakyat hari ini berkata, pengeluaran kali ini amat perlu berikutan inflasi dan unjuran kelembapan ekonomi global tahun ini katanya. Ismail yang juga ahli parlimen berah berkata, pengeluaran itu hanya akan memberi impak besar kepada KWSP karena ia menggunakan pelaburan dan simpanan pencarum untuk menjalankan perniagaan. Sebelum ini kami telah membenarkan empat pengeluaran KWSP membabitkan RM145 bilion dan 1.8 juta pencarum semasa pandemi COVID-19 untuk membantu mereka katanya. Ia mungkin menjejaskan KWSP kerana pelaburan dan simpanan adalah salah satu cara mereka menjalankan perniagaan. Bagaimanapun saya percaya pengeluaran itu hanya melibatkan sebahagian kecil daripada jumlah aset di bawah KWSP katanya. Tambah beliau lagi aset KWSP yang hampir mencecah RM1 triliun tidak akan terjejas sekiranya ada pengeluaran lagi karena syarat pengeluaran akan ditetapkan oleh kerajaan. Kami tidak memaksa namun kami meminta kerajaan mempertimbangkan permintaan rakyat yang memerlukan penarikan balik itu katanya. Oleh itu benarkan satu lagi pengeluaran yang disasarkan dengan syarat ditetapkan kerajaan. Apa guna dana itu jika kita diisytiharkan muflis pada masa kita mahu mengeluarkan uang itu nanti katanya. Yang mendesak ialah sekarang bukan kemudian tambahnya lagi. Sebelum ini Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan sedang mencari jalan untuk mengurangkan beban keuangan rakyat tanpa perlu mengeluarkan simpanan KWSP. Anwar berkata ini karena rakyat sudah pun dibenarkan membuat beberapa pengeluaran KWSP sebelum ini. Yang pastinya menyebabkan jumlah simpanan persaraan mereka merosot. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Sri Ahmad Maslan sebelum ini pula berkata Median simpanan dalam akaun KWSP semua rakyat Malaysia merosot 50% kepada RM8.100 tahun lepas daripada RM16.600 tahun sebelum wabak COVID-19 melanda. Baiklah semoga tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar yang dituntut oleh rakyat ini dapat dipertimbangkan dan dapat diluluskan oleh pihak kerajaan.